Ini adalah kejutan. Kejutan yang gak menyenangkan memang, tapi kita semua sudah terjebak di dalamnya. Situasi COVID-19 ini dan pandemi coronavirus ini telah membalik semuanya. Ngapal, liat-liat. Enak lu ya. Jalan-jalan lu ya. Belak dulu ya, bisa keluar lu ya. Sementara itu, sebenarnya banyak orang yang sudah terbiasa menghasilkan uang atau bekerja dari rumah dan tidak bermasalah sama sekali dengan situasi seperti ini. Solopreneur, Freelancer, Content Creator, Dropshipper, Reseller, atau bahkan Commission Based Artist sudah terbiasa menghasilkan uang dari rumah. So, muncul pertanyaan kita yang semoga jawabannya bisa membantu kita dalam usaha menangani situasi COVID-19 di rumah kita. Dari mana duitnya di rumah aja? Saya Dedy Dahlan. Dalam episode kali ini, kita akan membahas dari mana duitnya saat kita di rumah aja. Dengan kapasitas dan teknologi digital yang ada saat ini, menjadi freelancer udah bukan lagi jadi ledekan atau finaan. Di mana kita menganggap freelancer adalah orang-orang yang nggak punya kerjaan. Freelancer yang biasa kerja dari rumah misalnya, di situs online seperti freelancer.com, biasa mencas kliennya dengan harga sekitar 20 dolar sampai 100 USD untuk kerja 1 jam. Artinya itu sekitar 300 ribu untuk pekerjaan 1 jam. Kalau kita kalikan itu atau kita umpamakan dengan jam kantor, berarti 300 ribu dikali 8 jam dikali 5 hari, itu sama dengan 9 juta rupiah. Kalau dianggap ini adalah jam kerja selama sebulan, berarti 9 dikali 4 adalah 36 juta sebulan. Dan freelancer bukan satu-satunya sumber income atau profesi yang bisa dilakukan dari rumah. Kita sudah tahu tentang content creator, misalnya seorang YouTuber atau podcaster. YouTuber atau halilintar misalnya. Bisa menghasilkan income hingga ratusan juta. Atau kalau itu bukan bidang kamu, jangan anggap remeh usaha dropshipper atau bahkan reseller. Karena seorang dropshipper atau reseller bisa mendapatkan income sekitar 10-20% dari harga barang yang dia jual dengan modal minim atau bahkan tanpa modal sama sekali. Secara industrinya, dengan adanya sistem informasi atau teknologi digital saat ini, kita jadi bisa memahami kenapa situasi ini jadi mungkin. Karena ada pertemuan antara 4 hal dalam dunia digital. Penyedia produk atau jasa, penengah penyaluran produk atau jasa itu, konsumen yang membelinya, dan platform yang mensupport dan memungkinkan segala hal ini terjadi. Sekarang kita bicara dari mana duitnya. Pertama adalah online classroom atau online seminar atau webinar. Saat ini mungkin kamu udah eneg banget ngedengar yang namanya online classroom atau zoom meeting. Tiap hari, tiap 2 jam, atau bahkan tiap jam ada aja zoom meeting. Mungkin kalau zoom ini adalah orang, dia udah kamu cekek, kamu masukin kotak, kotaknya kamu kubur, kuburannya kamu cor beton, betonnya kamu buang ke laut, lautnya kamu bakar. Biasanya, harga sekitar 1 sesi seminar atau 1 sesi kelas antara 1-2 jam atau 3 jam, sekitar Rp150.000-Rp350.000. Dan bisa berkisar sekitar Rp3-5 juta untuk 1 sesi, untuk professional trainer, untuk perusahaan-perusahaan, atau sesi training corporate. Atau bahkan kamu bisa membuat kursus online dalam bentuk course. Di situs seperti Udemy yang bakal ngejual course kamu dengan harga antara Rp250.000-Rp2 juta per course. Cara kedua adalah jualan produk rumahan. Menjual produk yang kamu buat sendiri dari rumah kamu. Ini tergantung skill kamu sendiri. Kalau kamu memang jago masak, kamu bisa jual makanan dalam bentuk frozen food atau mungkin lauk. Kalau bukan makanan, busana atau aksesori rumahan biasanya juga adalah salah satu barang yang paling dicari dan laku. Cara ketiga adalah dropshipper atau reseller. Kalau kamu nggak punya barang sendiri untuk dijual, kamu bisa mencari barang atau produk lain yang bisa dijual share online. Kamu bisa menjadi dropshipper, di mana kamu bahkan tidak perlu melihat atau menyentuh barangnya. Dan kamu cuma perlu tahu siapa supplier barangnya dan menghubungkan supplier barang itu dengan pembeli. Artinya, modal kamu hanya database, teman, dan WhatsApp. Sementara sebagai reseller, kamu bisa menemukan produk yang memang kamu suka dan kamu tahu kualitasnya dan membantu produsennya menjual kembali produk itu dengan cara kamu sendiri. Di sini, kamu akan lebih low cost. Kamu bisa membuat platform kamu sendiri atau kamu bisa menjual lewat social media kamu atau bahkan membuka lapak di marketplace sendiri. Cara keempat Kelima Empat Adalah menjual skill kamu sebagai solopreneur. Kalau kamu misalnya punya skill ngegambar, kamu bisa pakai platform DeviantArt untuk mendapatkan komisi-komisi atau kerjaan berbasis komisi. Biasanya, artis di DeviantArt mendapatkan biaya atau fee sekitar 10 dolar per jam kerja. Jadi misalnya, kalau kamu membuat sebuah gambar berbasis komisi dan membutuhkan waktu sekitar 5-7 jam untuk membuat gambar itu, maka kamu bisa mencas angka atau harga sekitar 50-70 dolar. Artinya, untuk sekitar 5-7 jam kerja, kamu bisa mendapatkan uang sekitar Rp 360.000-1 juta. Kalau kamu suka desain, kamu bisa jual skill desain kamu di situs seperti 99design atau freelancers.com. Bahkan, kalau kamu ngerasa kamu jagonya cuma data input dan masukin data ke dalam program seperti Excel, Word, dan program Microsoft Office lainnya, kamu tetap bisa menjual skill itu sebagai personal assistant di situs seperti Upwork. Kalau kamu punya waktu, coba lihat situs seperti Fiverr.com. Di situs orang menawarkan jasa-jasa yang aneh, skill yang nggak masuk akal, sampai skill yang nggak kepikir sama kamu sebelumnya. Siapa tahu bisa memberi ide buat kamu mencari income atau dapat duit dari rumah. Cara kelima, 5. Kalau kamu punya skill dan pengalaman dalam suatu bidang niche yang khusus dan membutuhkan profesionalitas, kamu bisa bekerja sebagai konsultan secara online. Banyak banget profesi-profesi atau bidang-bidang yang membutuhkan konsultan, bahkan dalam kondisi COVID-19 atau coronavirus ini. Misalnya, analisa data, strategi marketing, sales consultant, digital marketing, audit pajak, sampai bahkan social media consultant. Untuk memulai ini, lebih gampang dari yang kamu sangka. Tinggal angkat telepon dan hubungi semua rakan bisnis Anda dan semua kanal Anda lewat LinkedIn. Cara ke-6 adalah menjadi konten kreator. Kalau kamu adalah orang yang suka dengan video, suka memproduksi video, dan suka acting di depan kamera, kenapa kamu nggak bikin konten untuk YouTube? YouTube mempunyai sistem monetisasi dalam bentuk ads dan bagi hasil dari iklan dengan presentasi 45% diambil YouTube atau Google dan 55% adalah income untuk kamu. Eh sekalian, mumpung kita ngomongin YouTube, jangan lupa subscribe. Kalau kamu lebih suka audio dan kamu punya suara yang merduu, kamu mungkin akan lebih tertarik dengan platform seperti Spotify, Anchor.fm, atau bahkan Fiverr. Platform-platform itu punya sistem monetisasinya sendiri. Dan kalau di Fiverr, kamu bisa jual suara kamu sebagai jingle maker atau bahkan vokal artis. Rata-rata bayaran voice actor di Fiverr adalah sekitar 50 USD atau sekitar 760 ribu rupiah per 250 kata. Kalau media pilihan kamu adalah tulisan, maka kamu bisa membuat website atau blog yang membuat karya-karya tulisan kamu. Kemudian, untuk monetisasinya, kamu bisa mendaftar di AdSense. AdSense akan memasang iklan di website atau blog kamu dan akan membagi hasil dari iklan yang tayang itu dengan kamu. Pilihan lain untuk memiliki blog adalah mendaftar pada program afiliate Amazon. Untuk setiap produk yang terjual di Amazon lewat website kamu, kamu bakal dapat komisi sekitar 1-10% dari harga produk. Situasi ini memang tantangan di mana kita semua terlibat di dalamnya. Tapi jangan sampai kita putus asa, kita tetap harus berusaha dan terus mencoba untuk mendapatkan income dari manapun. Tetap di rumah, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di Dari Mana Duitnya Berikutnya, bareng saya, Jadi Dahlan. Dari Mana Duitnya di rumah aja? Dari situ duitnya. Dari Mana Duitnya. Dari Mana Duitnya.